Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, terima kasih Pak Erwin, saya juga mengenal Pak Erwin sudah lama, kita sempat kerjasama tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus. Jadi barangkali pengalaman-pengalaman kami berdua disini bisa menjadi bagian dari ilmu yang merupakan kolaborasi antara berbagai program studi dan bisa memperluas suawasan Anda semua. Saya ingin share Pak Erwin. Sudah bisa mestinya. Ya. Walaupun Anda dari teknik geologi atau barangkali juga dari geofisika, tetap saja Anda semua adalah anak-anak saya. Karena saya di ITB ini menjadi pengganti orang tua Anda ya. Jadi saya selalu mengatakan anak-anakku sekalian pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana keterkaitan antara kegiatan, lingkungan, dan juga kesehatan. Yang tentunya terdapat di cekungan Bandung. Nah kalau kita bicara mengenai cekungan Bandung, salah satunya adalah permasalahan-permasalahan yang ada di Das Citarum. Di Citarum Hulu ya, karena cekungan Bandung itu tidak semua Das Citarum ya, tetapi lebih banyak di Das Citarum Hulu. Dan kebetulan banyak sekali hasil-hasil penelitian yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan aktivitas environmental and health. Nah ini saya sampaikan, kuliah ini saya sampaikan karena ada kerjasama antara kami, saya, dan Pak Erwin, dan juga teman-teman dari berbagai program studi dan juga perburuan tinggi yang tercakup di dalam kuliah kolaborasi geologi cekungan Bandung. Baik. Jadi kalau kita bicara mengenai cekungan Bandung, barangkali Anda sudah paham betul ya. Di mana sih cekungan Bandung itu, jadi kalau kita lihat di sini saya buatkan petak, tapi sebetulnya cekungan Bandung ini dan di sini tidak hanya cekungan Bandung saja. Jadi kalau kita lihat cekungan Bandungnya barangkali hanya sebagian ini saja yang meliputi Kabupaten Bandung, KBB, dan Kota Bandung. Nah dan penekanannya pada kuliah siang hari ini tentunya kita lihat di sini ada sungai yang barangkali termasuk sungai yang terpanjang di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa das Citarum ini sampai dengan ke daerah Kerawang sini ya, jadi sangat panjang ya. Jadi kalau kita lihat daerah dari Provinsi Jawa Barat itu adalah 13 administratif, daerah administratif ya. Dan ini meliputi 682 ribu hektare, dan ada desa sebanyak 1.454. Dan panjang dari Sungai Citarum itu sebetulnya adalah 297 kilometer ya. Dan di sini kalau kita lihat, ini di luar cekungan Bandung ya, ada Waduk Sabuling, ada Cirata, ada Geteluhur. Jadi Anda, walaupun barangkali tidak semua perhatian Anda itu pada das Citarum, tetapi barangkali pada kesempatan ini Anda harus tahu ya, bahwa Citarum ini mulai dari sini ya, dari Cisanti. Jadi, terlihat kursusnya ya, jadi mulai dari sini ya, dari sini, ini ada Cisanti di sini, ya, kemudian ini ada Waduk Selaguling, ini ada Waduk Cirata, kemudian ada Waduk Jatiluhur, dan nanti akan berujung di, apa namanya, di Laut Jawa ya, di daerah Karawang. Oke, jadi kalau kita bicara mengenai das Citarum ini tentunya sangat panjang, tetapi untuk daerah di mana kuliah kita penekanannya adalah di Cekungan Bandung, maka kita barangkali tidak, apa namanya, tidak semua ya, kita bahas walaupun saya selalu ingin menunjukkan bahwa Citarum ini penting. Jadi kalau kita lihat, ya barangkali kira-kira seperti ini ya, ini juga sudah kebesaran gitu ya. Oke, jadi Anda harus tahu gitu ya, bahwa kita mempunyai banyak sekali permasalahan di daerah Citarum Hulu ini. Jadi, Citarum itu sangat penting ya. Tidak hanya buat Jawa Barat, tetapi juga untuk Indonesia. Dan dia sebagai air baku, air minum untuk Kota Jakarta. Jadi untuk orang-orang atau mahasiswa yang tinggal di Jakarta, jangan kaget ya, Citarum ini juga menjadi sumber air baku untuk Kota Jakarta. Yang kedua, juga sebagai tempat budidaya ikan. Terutama pada tiga waduk tadi ya. Ada waduk Sabuling, Cirata, dan Seteluhur. Yang paling banyak adalah daerah Cirata. Dan Cirata ya masih perbatasan dengan daerah Cekungan Bandung. Kemudian, kita juga kenal bahwa daerah sepanjang Sungai Citarum itu juga menjadi tempat tinggal ya. Sebagai tempat tinggal dan seringkali mereka memanfaatkan air Sungai Citarum atau Sungai Citarum itu sebagai tempat membohon bimbah. Nah, dengan adanya tiga waduk tadi, jadi tidak hanya sebagai tempat budidaya ikan, tetapi juga menjadi PLTA untuk Jawa dan Bali. Oke, apa yang menjadi masalah? Satu, yang menjadi masalah sering banjir. Hampir tiap tahun banjir. Ini saya ambil, tapi saya ambil di tahun 2020 karena cukup ekstrim gitu ya. Terjadi banjir di daerah Bale Enda, daerah Bojong Soang, dan juga daerah Rancang Ekek. Dan ini lebih baik termasuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kemudian yang kedua, juga timbul masalah sampah. Kita lihat di sini, ini Juli 2018. Padahal 2017, yang saya ingat 2017, itu Pak Jokowi itu sudah hadir di Cisanti dan mengatakan bahwa Citarum harum. Ada semboyan Citarum harum gitu ya. Jadi berharap bahwa Citarum itu tidak menjadi tempat membohon bimbah. Nah, padahal pada bulan Juli 2018, kita lihat sampahnya seperti ini. Ya, luar biasa ya. Kemudian, kalau ini beda ya. Jadi 2014, tapi kemarin kejadian ini juga terjadi di tahun 2022. Apa yang kita lihat di sini? Terjadi pencemaran air. Kita tahu bahwa nanti ya ada tata guna lahan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai geologi, kita bicara mengenai apa namanya, ideofisika, pasti kaitannya dengan panah ya. Kaitannya dengan batuan kan, tentunya. Nah, kalau tentunya kita harus melihat juga bahwa tata guna lahan di sana lebih banyak, di Kabupaten Bandung itu banyak industri tekstil. Jadi tidak heran kalau warna air Citarum ini bisa menjadi merah, kuning, hijau, atau Mejiku, Hibiniu gitu ya. Tapi bukan warna matahari, ini warna air gitu ya. Nah, ini tahun 2014. Dan terjadi hampir setiap tahun atau hampir setiap hari karena aktivitas dari industri tekstil. Nah, sementara sanitasi dari masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai Citarum atau di das Citarum, itu seperti ini ya. Mereka memanfaatkan air sumur sebagai air minum atau sebagai air bersih. Jadi, anak-anakku sekalian harus tahu bedanya air bersih dan air minum. Jadi, kalau air minum yang pasti untuk diminum gitu ya. Sementara kalau air bersih, itu untuk sanitasi, untuk bersih-bersih, untuk cuci mobil, untuk cuci pakaian, mandi, dan lainnya. Apa yang terjadi, banyak sekali kasus ya. Ini hanya bagian kecil aja dari contoh penyakit di mana banyak sekali terjadi penyakit kulit. Jadi, kalau kita perhatikan, kalau kita secara keseluruhan, itu yang banyak terjadi atau kegiatan-kegiatan yang banyak itu adalah kalau nomor satu ini adalah pertanian dan peternakan. Citarum hulu ini banyak. Kemudian, yang nomor dua ini adalah perkotaan dan juga kita lihat adanya industri. Nah, kemudian berarti limbah yang terjadi di nomor satu ini adalah limbah dari pertanian atau peternakan. limbah yang terjadi di nomor dua ini adalah dari industri. Kemudian juga perkotaan. Sementara yang tiga ini adalah akumulasi ya. Termasuk adanya jaring apung ya. Jadi, ada budidaya ikan menggunakan jaring apung. Nah, di situ kan berarti juga ada, apa namanya, ada limbah ya. Limbah bukan pakan gitu ya. Jadi, ini akumulasi bahkan di saguling sendiri. Karena gabungan dari tiga ini sumber ini, di saguling itu dikatakan sebagai septic tank terbesar di dunia. Nah, jadi Anda bisa bayangkan, saya akan gambarkan apa anak-anaknya ya. Jadi, dari kegiatan di kota Bandung, itu masuknya ke Citarum. Di kabupaten juga masuknya ke Citarum. Jadi, tidak salah kalau ini, ini waduk saguling kan ya. Ini waduk saguling, maksudnya waduk jatuh lut. Ini saguling ya. Ini saguling. Jadi, tidak heran kalau waduk saguling itu disebut sebagai septic tank terbesar di dunia. Kenapa gitu ya? Karena semua kegiatan, semua aktivitas itu membuang limbahnya ke Citarum. Walaupun dia barangkali ke anak-anak sungai yang ada di sini ya. Dia ada di Citarum ini, di anak sungai ya. Contohnya ada Ciwarengke, contohnya ada Citari. Termasuk yang tetangga kita di sini, yang di Bandung. Ada Cikapundung nih, ada tulisannya ya. Cikapundung. Ini masuk, ujung-ujungnya, muaranya dari Cikapundung itu Citarum. Jadi, kegiatan domestik. Domestik itu adalah rumah tangga ya. Kotoran-kotoran, tinja, urin, dan lain-lain. Termasuk limbah industri. Limah pertanian, limbah pertanakan. Semua masuk sampai ke waduk sebelum. Jadi, makanya disebut sebagai septic tank terbesar di dunia. Mudah-mudahan julukan itu sekarang tidak lagi, karena tentunya malu juga ya. Kita sebagai bangsa Indonesia malu ya. Kalau kita disebut sebagai pembuang limbah, apalagi ke sungai. Nah, yang empat ini adalah industri dan pemukiman. Tapi ini sudah tidak masuk di Cekungan Bandung. Jadi, tapi sebagai gambaran saja ya, bahwa dari hulu sampai ke hilir, itu semua membuang limbahnya ke Citarum. Oke, jadi kita lihat di sini. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena di Citarum ini, di bagian upstream, di bagian hulunya, kita lihat banyak sekali kegiatan. Ini adalah salah satu contoh di mana industri di Kabupaten Bandung itu paling banyak. Kota Bandung tidak terlalu banyak. Yang banyak disuruh Kabupaten Bandung. Jadi, kalau Anda jalan-jalan, siapa yang di Jatinawar gitu ya, lewat rencang Ekek banyak sekali itu. Bahkan sebelah jalan tol saja itu ada apa namanya, industri. Industri tekstil juga bisa nempel. Jadi, kita lihat di sini sebaran dari industri seperti apa. Kemudian, tidak hanya itu ya. Jadi, banyak sekali industri-industri yang skalar rendah gitu ya. UKM-UKM itu banyak juga gitu ya. Nah, itu buangnya juga ke ujung-ujungnya ke Citarum. Nah, jadi, kalau kita klasifikasikan, yang paling banyak itu adalah di titik 13 di sini. Di titik 13 itu yang paling banyak ada 725 industri. Dan kita lihat, yang mendominasi adalah tekstil. Jadi, tentunya kita harus waspada dan kita harus tahu bahwa banyak sekali begitu ya sebaran dari industri ini dan dapat menimbulkan masalah. Jadi, kalau yang merah ini adalah di Kabupaten Bandung. Kalau yang abu-abu ini di Kulaukata. Yang kuning di Krawang. Yang biru, Kota Bandung. Jadi, kita harus tahu ini semua. Kita lihat ya, Kota Bandung juga kontribusi pencemarannya cukup lumayan. Yang Izo ini, Cimahi. Jadi, kalau kita lihat, dari studi literatur, itu mengatakan bahwa industri tekstil itu menghasilkan apa namanya, logam berat. Dan ini tentunya toksik. Kalau kita lihat di sini, heavy metalnya itu ada chromium, ada arsen, ada cadmium, ada tembaga, ada VB, itu ada nickel, ada FE, MN, dan sen. Dan kalau kita lihat di sini, apa namanya, rata-rata ya, rata-rata FUN-nya seperti ini. Dan kalau kita kaitkan dengan apa namanya, accessible limit-nya, adalah seperti ini. Jadi, ini udah ada yang lebih besar. Ada yang lebih kecil, ada yang juga lebih besar dari 1,0. Jadi, berarti kan, sudah menunjukkan terjadinya pencemaran. Nah, kalau kita perhatikan sini, saya melakukan penelitian. Saya ingin tahu, kalau sudah seperti itu, saya ingin tahu bagaimana kualitas air. Karena kualitas air ini akan menentukan apakah airnya ini bisa layak diminum atau perlu pengolahan atau tidak perlu pengolahan. Langsung saja diminum. Nah, kita lihat ada titik titik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Satu itu disanti. Disanti itu mata air. Kita pun ditaruh. Terus ini yang dua. Ini ada di daerah Majalaya. gitu ya. Kemudian, ada di daerah Mahi, gitu ya. Nanjung, gitu kan. Dan ini sampai di sini ya. Di Bojongsoang. Oh, Majalaya di sini. Ini baru sampai Bojongsoang. Sampai apa namanya, Balai Endah daerah situ ya. Buah batu. Jadi, kita lihat bahwa program beratnya tadi yang merah-merah ini tidak sesuai dengan sandat. Sandatnya mana? Konsentrasi yang ditentukan dari Gubernur Jawa Barat 39 tahun 2000. Jadi, hampir semua tidak sesuai dengan sanggat atau komotor. Nah, sementara untuk yang di sungai di Sangguling, kita lihat BB, Cadmium, Chromium, Seng, itu yang tinggi. Bagaimana dengan Seu, Nica, Chromium, Cobat? Belum tahu juga. Dan kalian harus ingat bahwa sifat-sifat dari logam berat ini mudah mengendal. Mudah terakumulasi. Jadi, akan bisa mengalami akumulasi atau bio atau bukan bio akan menumpuk di sedimen. Dan itu juga bisa masuk ke ikan, bisa masuk ke manusia ujung-ujungnya. Sedangkan ini standarnya kita lihat seperti ini. Kita tetap masih pakai standar gubernur 39 tahun 2000. Jadi, mohon maaf untuk mahasiswa geologi atau geofisika. Kapan kita menentukan pencemaran atau tidak? Nah, untuk menentukan pencemaran atau tidak, maka kita harus punya standar. Dan standar yang digunakan yang berlaku di Indonesia. Kecuali kalau memang dari standar di Indonesia ini tidak ada, baru kita pakai standar luar, misalnya US EPA atau FDA dan lain-lain. Jadi, merah semua. Coba lihat. Kita lihat. Minimumnya, maksimumnya seperti ini, PB, cadmium, CEU, dan chromium. Kemudian minimumnya ini. Ini rata-rata dengan standar deviasi dan kalau kita lihat, ini PB-nya ini melebihi standar. Cadmium, CEU, dan lain-lainnya dan chromium. Jadi, berarti kalau kita sudah tahu seperti ini, kita harus lihat apa sih kegiatannya. salah satu kegiatan di sini, di daerah Siksa Guning, daerah Siksa Rata, ini adalah pembernihan atau pengembangan ikan. Jadi, jaringnya itu jaring akum dan mereka menanam ikan. Benih ikannya dari buah patu biasanya. Tapi, dibesarkan di sini. kemudian kita lihat bahwa menunjukkan bahwa tingkat pencemaran dari program ini biasanya dinyatakan dengan penutupan indeks. Jadi, kita bisa menghitung yang menunjukkan bahwa ini menunjukkan sangat-sangat tersemar. Kalau 2,125, ini moderately polluted. Jadi, moderate ya. Tapi, sudah terjadi pencemaran. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Anda mau ditanyakan? tidak ada? Selanjutnya. Kalau dari saya belum ada, Bu. Baik. Kita cek-cak aja ya. Jawab aja. Siapa yang bisa jawab jawab aja. Kalau ada saya ada pertanyaan atau ada pertanyaan. Jadi, ini kita lihat. Ini yang di daerah hulu itu yang tadi saya tunjukkan. Di mana ada daerah pertanyaan. Ini masih bagus karena tanahnya datang. dan kita lihat bagaimana mereka mencampur persisida itu dan dimasukkan ke dalam blower. Ini bukan lagi apa namanya? Bukan lagi hand sprayer. Tapi sudah blower. Jadi, kalau blower itu anginnya atau asapnya itu lebih besar daripada menggunakan hand sprayer. Jadi, apa yang terjadi kita lihat di sini. Mereka mencampur berbagai jenis pasisida. Apakah ini harus menjadi perhatian kita? Iya. Harus menjadi perhatian kita. jadi bahan-bahan kimia ini ada yang disampur dan kalau disampurkan ada efek yang bisa menyebabkan lebih parah. Jadi, jangan dianggap akan mudah nyemprot pasisida. Jadi, sehatlah. Belum tentu. Jadi, inilah keadaannya seperti ini. Ini pakai blower ini. Tidak pakai hand sprayer. Ini kabelnya. Seringkali mereka mandi pasisida. Mandi insektisida. Bahkan kadang-kadang tidak ingat ganti baju. Kita lihat tahun 2012 ini. Tahun 2010. Kita lihat bahwa di titik ini ini sudah menunjukkan adanya konsentrasi. Ini juga ada konsentrasi DDT tapi yang disini lebih tinggi. Kenapa? Harusnya jadi titik 28 ini di mana? Kita harus nanti melihat lokasi-lokasi dari pengambilan sampelnya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan standar. Standarnya apa? Apakah kanan untuk air minum? Jadi, kita bandingkan dengan Permen Cash 492 tahun 2011. Kalau Anda mau beli buku, ada ya. Jadi, kita disini ada stok buku yang dijual. Kalau tidak salah keseling itu yang paling tebal. Jadi, 100 ribu lah. Silahkan kalau Anda mau. Ini aldrin, dildrin. Jadi, kalau kita lihat disini, ini ada DDT, ada aldrin, ada dildrin. Berarti ada organoklorin. Jenis pesticida itu ada organoklorin, ada organofosfat, ada organosulfur, gitu ya. Jadi, mereka itu masih menggunakan pesticida-pesticida yang sudah dilarang penggunaannya. Jadi, Anda harus tahu ada yang dikatakan dengan persisten organik polutan. persisten organik polutan itu disingkat jadi pop. Bukan pop mie, bukan boneka, bukan apa lagi. tapi ini adalah singkatan dari persisten organik polutan. Dan ini bisa berada di dalam tubuh kita. Dan sebetulnya sudah dilarang. Karena apa? Karena dia persisten, kemudian dia tahan lama di dalam tubuh, dan dia dapat mengalami bioakumulasi. kalau kita sudah tahu Adrin diudrin pakai, berarti kita juga harus tahu dampaknya terhadap manusia. ini juga sama ya, Lindan, Enrin itu sama, organoklorin. Sudah dilarang dan sudah masuk di dalam daftar yang namanya persisten organik polutan. Enrin juga begitu. Nah, ini yang tahun 2018. Ternyata sudah ada perkembangan 2017 Presiden Jokowi ke sana, Belansi Parum-Harum 2018 sudah terjadi perubahan konsentrasi yang ada di spot manjala ya ini ya, spot-spotnya ini. Jadi, harusnya apa namanya, kita tahu bahwa makin kesini harusnya makin banyak gitu ya. Tapi kita lihat, ternyata ini sudah lebih baik daripada sebrotnya. Nah, sementara kalau yang ini adalah organofosfat. Jadi, beda ya organoklorin dengan organofosfat. Penggunaannya sih sama, disemprot gitu ya. Dan ini ada di dalam air, ada di dalam sedimen, ada di dalam komoditas gitu ya, sehingga kita bisa tahu dan kita bisa bandingkan dengan standar. Jadi, biasanya kita bandingkan dengan kualitas makanan. Titiknya di mana, Bu? Ini, sama aja ini titik-titik. Kemudian di sini kita lihat adalah organoklorin tetapi yang ada di cirata. Yang ada di cirata. Ternyata juga masih mengandung, cirata kan sudah lewat segulingnya. Jadi, kita lihat masih mengandung klor dan lindan dan heptaklor. Nah, ini organoklorin yang kiri, yang ini organofosfat. Kenapa lebih banyak gitu ya, atau lebih rendah dibandingkan dengan organoklorin? Kita berharap organoklorinnya sudah tidak digunakan. Jadi, ini semua. Yang ini, yang kanan ini adalah organofosfat. Yang kiri ini adalah organoklorin. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, tidak ada? Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai lingkungan, maka salah satunya tadi kan di air sudah. Kalau di air berarti seringkali ada ikan. Jadi, kita coba mengambil ikannya. Betul enggak ikannya ini tercemar, terkontaminasi kalau makan. Ya, dan konsentrasinya tinggi. saya enggak bisa nafas ya. Sudah aja. Buka. Ya, jadi ternyata di ikan juga terjadi bioakumulasi. Kita lihat ke sini. Ya, di air permukanya kecil. Tapi, di ikannya banyak. Terjadi bioakumulasi. Ya. Oke. Kemudian, kita lihat juga adalah indeks indeks polusinya. Dan kita lihat bahwa di sungai Citarum ini mempunyai indeks 3,77. Jadi, apa namanya, slightly polluted. Ya, sudah terpolusi tapi dengan tapi kita lihat untuk yang organofosfat itu justru naik yang jadi moderately polluted. Mana sih yang apa namanya, yang sedimen dan air yang hitam ini sedimen, yang air ini yang biru. sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Antuk ya? Nah, ini sedimen lebih lagi, high contamination. Jadi, saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa terjadi pencemaran yang tinggi atau sangat tinggi di sedimen. kenapa? Karena terendapat. Jadi, kita lihat bahwa penggunaannya di 2016 yang paling banyak adalah chlorpyrifos atau organofosat ini, golongan organofosat. Ya, ini yang kedua ini adalah yang hijau, profenofos. Namanya, yang paling banyak itu chlorpyrifos dan profenofosat. Yang lainnya sedikit-sedikit. Nah, sedangkan yang ini kita lihat organoforin. Ada juga, masih ada. Dan kita lihat bahwa yang hijau ini adalah endosulfan. Jadi, nggak main-main ya, pencemaran itu terjadi di sepanjang sungai Citali. Apakah di tanahnya terjadi pencemaran? Iya, terjadi pencemaran. Ini saya ingin contohkan dulu bahwa pencemaran yang terjadi itu karena apa namanya si selamat selamat digunakan itu akan jatuh ke tanah, kan? Kesisida itu atau insektisida itu lalu disemprotkan. Jatuhnya ujung-ujungnya ke tanah. Jadi, saya ingin tahu bagaimana yang di cacing. Karena cacing itu ada di dalam tanah. Apa yang terjadi? Ekornya putus. Apa yang terjadi? Lehernya putus. Jadi, kalau kita lihat seperti ini harusnya kita berpikir kenapa kok enggak ditemukan cacing di tanah yang menggunakan pesisida. Ternyata karena sifatnya itu bayuk bisa terakumulasi. Maka si cacing ini tidak bisa makan makanan yang apa namanya yang baik tapi dia makan pesisida organoklorin atau organoklorin. Ini luar biasa ya. Jadi, kalian harus tahu bahwa organoklorin itu disertakan 100 tahun. Jadi, kalau tanahnya di situ ada umurnya 100 tahun ya kemungkinannya enggak bisa ya gitu kita temukan ini. Kalaupun ditemukan lihat ini. Patah-patah begitu ya. Patah-patah. Dan ini juga menjadi penanda ada apa. Ya. Ini juga kita lihat. Jadi, kalau kita lihat di tanah ya konsentrasinya itu bisa terakumulasi dan juga dapat mengalami biomagnifikasi. Ada yang tahu biomagnifikasi apa? Kalau bioakumulasi ya dia diakumulasi. Kalau biomagnifikasi sama diakumulasi juga. tapi itu adalah di tingkat tropis yang lebih tinggi, yang paling tinggi. Jadi, kalau di perakhiran ada bentos, bentos dimakan ikan kecil, ikan kecil dimakan ikan besar, gitu ya. Kemudian dimakan ikan besar, kemudian nanti dipancing, dibawa ke rumah, kemudian dimakan oleh manusia. satu-satunya adalah bisa mengalami biomagnifikasi. Jadi, sesuai dengan urutan serata dari jenis-jenis organisme. Kalau alzim bisa 10 kali lebih tinggi, kalau endosalpan 3-4 kali dari tingkat racunnya. DDT juga 6-7. Jadi, dia bisa ada di dalam tanah, mungkin dia bisa ada di dalam cacing, tapi di dalam cacingnya tancingnya lebih tinggi karena dia ada biomagnifitas. Oke. Jadi, kalau saya di CL ini, bidang saya adalah toksikologi lingkungan. Jadi, kalau kita bicara mengenai toksikologi lingkungan, pasti kita akan bicara toksikitas atau toksikologi. Dan ini yang saya periksa saat ini baru F-metal dan pesticide yang satu lagi adalah mikroplastik. Jadi, banyak orang yang buang plastik ke sungai itu luar biasa. Banyak saat. Nah, di sini dilakukan pengambilan sampel, sampel air, kemudian juga sampel sedimen, gitu ya. Kemudian nanti kita bisa lihat berapa konsentrasi. Oke. Nah, sedangkan untuk orangnya bagaimana? Saya izin minum ya. Orangnya bagaimana? ternyata kita akan meriksa petani. Petani yang terpapar oleh organoklorin. Kemudian kita lihat darahnya, kita ambil darahnya, kemudian kita periksa. Yang diperiksa adalah hipotiroid. Hipotiroid dan yang diperiksa adalah TSH. Tiroid Stimulus Hormon. Kita ambil darahnya, kemudian diperiksa TSH-nya dan terlihat bahwa rendah yang menunjukkan hipotiroid, bukan hiperteroid. Jadi efeknya adalah hipotiroid dan kita lihat kira-kira TSH di darah di laki-laki itu 0,3 sampai 0,49 gitu ya. Jadi rendah. Jadi menunjukkan bahwa terjadi hipotiroid. Kita lihat bagaimana mereka melakukan penyemprotan. Ini pakai hand sprayer dipakai tangan gitu. Tapi kalau kita lihat lagi bisa macam-macam kita lihat ada selang gini. Jadi bisa blower, bisa hand sprayer. Dan kita lihat disini dari paparannya adalah empat kali dari yang apa namanya berisikonya empat kali dari yang kontrol. disini saya ingin menunjukkan bahwa saya juga melakukan penelitian terkait dengan pesisida. Paparan pesisida pada petani. Dari literatur mengatakan bahwa organoklorin itu dapat menyebabkan kelainan pada sperma. Makanya disebutkan disini abnormalities risk. Jadi kita itu ternyata kalau kita lihat ini yang terpapar itu 4,36 kali yang tidak terpapar. dan itu yang abnormal sementara juga kalau kita lihat ini yang tidak terekspos kontrol itu adalah 1,86 kali. Jadi memang terlihat bahwa paparannya lebih rendah untuk yang kontrol. Nah terkait dengan angka penyakit. Jadi ada yang tahu kelas pelet itu apa? Halo? Keting darah ya, Bu? Bukan. Apa ya? Bukan. cleft itu apa? Celah. Ya. Pelet itu apa? Bibir. Jadi celah bibir. Ada celah bibir, ada celah langit-langit. Cleft, cleft, and pellet. Apa ya? Bukan lip itu bibir, tapi kalau pellet itu ini, apa langit-langit ya? Jadi kita lihat ternyata di daerah Jawa Barat, itu ada 3.015 kasus, dan yang kedua tertinggi adalah di Kabupaten Bandung. Yang pertama apa? Garut. Ini Bandung. Perhatikan Bandungnya Bandung yang mana? Kabupaten Bandung yang mana? kenapa tinggi? Kita harusnya bertanya-tanya kenapa tinggi? Jadi ada 443 kasus, kemudian kita coba pakai kontrol, masyarakat kontrol. Kemudian kita lihat juga bahwa ada apa namanya lokam berat, HG, PB, CO, CR, gitu ya? Di mana? Di dalam darah, terutama darah bayi. Karena bayi padahal minumnya asik ya. Kenapa bisa? Nah, jadi kalian sekarang belajar mengenai kesehatan lingkungan. Yang nanti dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan di permukaan bumi. Sehingga kita tunjukkan bahwa efek dari logam berat ini bisa menimbulkan kelainan pada bayi. Contohnya adalah fly flip. Ya. fly flip and pellet. Selah bibit dan selah langit. Oke. Jadi kita lihat ini ya. Sudah diperiksa dan mumpung dia diperiksa ya saya mencoba untuk mengambil apa namanya sampel gitu ya. Kita lihat gitu ya. Airnya seperti apa gitu ya. Kemudian pesticidenya bagaimana dan heavy metalnya seperti apa. Jadi ada risiko. Yes. Bahkan kalau kita lihat yang heavy metal itu risikonya lebih tinggi daripada yang pesticide. Ini di bayi ya. Bayi. jadi Anda perlu tahu bahwa masyarakat itu menggunakan organ menggunakan organ of war. Jadi berarti kita bisa mengukur gitu ya berapa yang selalu diterima oleh pekerja atau petani tadi. tentunya nanti kita punya yang namanya ini ya. Cara pengendalian atau cara pencegahan. ini bisa dari frame tadi yang tadi apa namanya sungai Citarum itu yang dipakai untuk kota Jakarta misalnya. Jadi ini contoh gambarnya. Kemudian kita punya untuk pengolalaannya biasanya kita menggunakan rating reuse recovery dari Rezaika. Jadi maksudnya di sini adalah kalau memang tidak perlu dibuang ya jangan dibuang. Kalau bisa dipakai lagi ya dipakai lagi. Seringkali kalau orang Indonesia itu ya termasuk saya ya purju. Jadi belum perlu banget kita udah beli lagi. Jadi kita lihat bahwa ini adalah tahapan pengelolaan. Jadi kita lihat bahwa bisa refine reduce reuse recycle recovery dan ini juga termasuk di dalam 6R strategi 6R kita mengatakan boleh enggak begitu ya kita melakukan recycle boleh. Dipakai lagi aja gitu kan. Tapi ya kita harus tahu bagaimana tingkat pencemaran. oke jadi ini hanya saya ingin menunjukkan aja banyak industri tekstil di daerah apa namanya majalaya itu banyak dan tasat bibir suming disana banyak jadi kalau buat saya ini pertanyaan kenapa sih kenapa sih kok banyak industri tekstil kalau kita enggak nerima industri itu mereka kewalahan enggak ini kira-kira untuk memperlihatkan apa namanya proses-proses yang ada di industri oke sekarang ini sih masih dalam proyek ya ini ada beberapa yang masih harus kita lakukan kemudian juga kita juga punya program gitu ya untuk perbaikan kualitas air nah ini juga human health risk assessment ini perlu diperhatikan apalagi sekarang ya orang selalu apa namanya serbet-serbet gitu ya jadi kan kita juga harus memperhatikan risikonya seperti apa menggunakan pesisidanya seperti apa tanpa APD gitu kan kemudian kita sudah menemukan bahwa yang namanya paprika yang namanya tomat itu mengandung pesisidak bahkan di luar negeri ditolak komoditi pertanian kita karena mengandung pesisidak yang sudah dilarang jadi kalau kita bicara human health risk assessment jadi kita tahu dulu ininya logam-logamnya apa saja kemudian nanti paparannya benar lewat inhalasi atau lewat kulit gitu ya kemudian nanti kita bisa urutkan yang paling banyak itu apa jadi kalau kita lihat disini ada arsen jadi maaf jadi disini ada arsen dan arsen ini ditemukan di air bersih gitu ya dan ini bisa menyebabkan dermatitis atau penyakit kulit dan bron kitis gitu ya kaluran pernafasan termasuk juga gagal ginjal nah berarti gagal ginjal ini bukan karena obat ya jadi kita harus waspada juga jangan nyalahin obat aja produsen obat orang produsen obat yang enggak menambahkan apa-apa katanya gitu ya tapi lihat dulu kita itu bagaimana apa namanya mengelola lingkungan itu seperti apa ya oke jadi ini tentunya komiting dan saya pada kesempatan ini inginnya apa mengucapkan terima kasih pada semua pihak ya karena saya apa namanya ini tuh salah satu yang juga saya presentasikan di BNK webinar series oke ada pertanyaan mudah-mudahan tidak ngantuk ya siang habis makan makannya makan ikan ngantuk banget Adriel ada pertanyaan iya bu saya ada pertanyaan jadi saya Adriel teknik fisika dari 19 ingin ditanya bu tadi tadi ibu bilang bu kalau ibu itu berkecimpung di bidang toksikologi lingkungan ya bu ya mau bertanya bu saya penasaran selain misalnya seperti pencemaran lingkungan bu toksikologi lingkungan itu apa ya bu membahas tentang apa karena judulnya adalah toksikologi lingkungan maka kata kuncinya adalah toksik toksik berarti kita mempelajari racun ilmu yang mempelajari racun tapi bukan racun obat karena racun obat itu belum tentu ada di lapangan belum tentu ada di kampung belum tentu ada di air gitu ya tapi racun yang ada di dalam lingkungan oke garis besarnya seperti ini jadi sebetulnya saya ingin cerita juga ya di dimana di daerah Kabupaten Bandung itu di daerah Pangalengan ya di daerah Soreang itu banyak penambang emas itu urusan geologi itu nyari dimana emasnya ya orang-orang geologi yang harusnya mengeksplor mengeksplorasi gitu ya soal nanti yang mengeksploitasinya orang tambang gak apa-apa tapi dimana tempat atau sumber-sumber tambang itu harusnya orang geologi nah jadi kalau kita bicara mengenai tambang emas sana itu di Ciwidei di Soreang kemudian di pengalengan itu kebanyakan adalah PESK penambangan emas skala kecil jadi yang dipakai adalah HG atau amalgam jadi prosesnya adalah amalgamasi sehingga amalgam atau HG-nya ini seringkali lepas ke lingkungan ya menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan ya terutama air karena mereka menggunakannya sistem gelundung nah sekarang udah diganti jadi si anida padu dua-duanya juga beracun tapi si anida itu mudah sekali menguap gitu ya jadi belum kelihatan tapi suatu saat nanti bisa juga bereaksi menjadi HG-CN nah HG-CN ini beracun atau tidak ini masih belum nih jadi nanti bisa orang TL sama orang geologi sama tidak hanya untuk kuliah aja gitu ya kolaborasinya tapi kolaborasinya penelitian kolaborasinya pengabdian masyarakat kita harus memberikan penyuluhan juga pada masyarakat bahwa jangan menggunakan HG gitu ini yang barangkali ada di dalam toksikologi lingkungan ya jadi kalau saya gabung-gabungan nih sama orang geologi mantan pasar saya juga orang geologi gitu ya suami saya sekarang tuh apa namanya orang geologi juga jadi saya kita tuh kami tuh bekerja sama banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya jadi kalau umpamanya nanti apa namanya Adel bisa bekerja sama dengan mahasiswi dari TL siapa tau berjodoh ya oke oke apa lagi siapa yang mau tanya terima kasih ya Bu Normailia mau tanya jadi kita juga bisa harus bisa menghubungkan bagaimana lingkungan lingkungan air lingkungan tanah jadi di dalam teknik lingkungan ini yang namanya kesehatan lingkungan ini kita selalu membagi ada yang namanya atmosfer atmosfer itu lingkungan udara ada lingkungan air hidrosfer ada lingkungan tanah hidrosfer ada lingkungan biologi itu biosfer kemudian ada lingkungan manusia itu sosiosfer ya nanti ada juga satu lagi adalah lingkungan sebelum kelahiran kenapa kita harus belajar lingkungan sebelum kelahiran ya banyak sekali sekarang anak-anak itu lahir dengan cacat bibir suming gitu kan yang tadi saya ceritakan nah kenapa bukan karena kualat itu bukan ya karena ibunya terpapar oleh logam-logam berat atau barangkali juga pesticida jadi kan kita sekarang itu harus kenapa kita harus kolaborasi kelas ini gitu ya kegiatan-kegiatan itu seringkali menimbulkan masalah pencemaran tadi saya udah cerita pesticida itu bisa menimbulkan pencemaran pada tanah kan tidak berhenti di situ ya di dalam tanah itu ada air jadi menimbulkan pencemaran terhadap air air tanah terutama tapi bisa juga nanti dia yang permukaan itu kan ada yang erosi ada yang run off ya dia lari ke air larian gitu kan kalau Anda belajar hidrogeologi kan ya ada yang lari ke air permukaan simbul juga masalah pencemaran di air permukaan jadi kita bisa harusnya bisa bekerja sama dan juga bisa mengembangkan ilmu ini ya karena kolaborasi nah jadi kita bisa menemukan sesuatu yang baru dan kalau bisa kita menghasilkan sesuatu apakah itu kebijakan apakah itu teknologi apakah itu apa namanya mengolahan gitu ya ada lagi enggak ada yang tanya atau barangkali bisa menyebutkan salah satu contoh ya atau Adril atau Gilang atau Cut atau Sapa Rami di sini barangkali Anda Anda bisa memberikan contoh bagaimana dampak kegiatan atau aktivitas dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan ujungnya terhadap manusia selain tadi ya selain pertanian kalau saya share lagi ya kalau penggunaan asbestos itu juga ya iya iya asbestos itu dia sudah dipakai untuk apa coba yang Adril tahu atap asbest ya atap asbest dia tidak akan menimbulkan efek kalau tidak luka tidak rusak pecah misalnya retak itu kalau retak berarti ada serabut-serabut yang bentuknya jarum yang dia bisa menimbulkan dampak terhadap pernafasan jadi ada namanya penyakitnya adalah asbestosis ya nah itu bisa menyebabkan fibrosis pada paru-paru dan seringkali juga bisa menyebabkan kanker pada paru-paru ya sekarang gini kita sekarang ya semua ya Rani Kubaidila apa ini Samerotul Janang ya juga tinggal di perkotaan di Bandung atau di Cirebon Anda pernah enggak berpikir habis buang air besar potoran kita ini nanti kemana ya potoran kita itu kemana enggak enggak tahu enggak tahu enggak boleh enggak tahu kita harus berpikir kalau ke sungai ke selokan ujung-ujungnya kalau udah ke selokan itu pasti akan ke sungai ya padahal orang-orang itu menggunakan air sungai itu untuk menuci baju mandi ya masih banyak nih orang Indonesia yang pakai sungai itu untuk mandi kalau Anda pergi ke lapangan Anda suka pernah ke lapangan enggak ke itu ke mana sih lapangan yang di Jawa Tengah itu apa ya orang geologi itu kalau ke lapangan nanti itu apa sih saya lupa lapangannya orang geologi karang sambung kalau Anda ke karang sambung Anda itu lihat deh ada sungai ada apa ada tanah ada apa begitu ya mandi di sungai udah masih banyak masih ada orang-orang mandi di sungai nyuci di sungai kemudian cuci beras kotoran kita apalagi kalau kita sakit tifas gitu ya ada yang sakit tifas ada yang sakit apalagi kolera gitu kan terjadilah apa namanya penularan penyakit jadi itu tidak hanya terjadi di karang sambung tetapi kita nih cekungan banung ini banyak masalah jadi kalau tadi dari gambar tadi bahwa ada orang-orang jadi ciwalengke itu yang sakit kulit gitu ya karena industri itu membuang limbahnya ke tanah terjadi pencemaran terhadap air tanah air tanah yang dipakai mandi sama masyarakat jadi orang-orang banyak yang sakit kulit tidak hanya sakit kulit jadi macam-macam kalau kalau apa namanya ada pemukiman ya bisa tadi penyakitnya penyakit menular sementara kalau tadi dengan pesisi penyakitnya tidak menular ya karena apa karena penyakit apa namanya atau sumbernya itu adalah pertanian dan membuang limbahnya adalah pesisida dan itu bahan kimia sehingga penyakitnya lebih pada kacat lebih pada kanker gitu itu kan tidak menular ya oke ada lagi ada yang mau ditanyakan lagi sudah mengisi persensi baik saya bertanya terkait apakah kalau menggali sumber buat air tanah yang mana lokasinya dekat sungai itu diperbolehkan atau enggak bu dan apalagi kayak sungainya kalau menurut saya sendiri tercemar oh ini saya berkaca dari daerah tempat tinggal saya sendiri yang di daerah racai kayak kayak gitu oke jadi yang namanya sungai Anda harus tahu ya yang namanya das atau yang namanya sungai itu ada daerah sepadan sungai ya kiri kanannya itu ada harusnya kosong kalau pun ada tanaman aja mau tanaman pangan mau tanaman hias mau hutan boleh tanaman pokoknya yang di pinggir itu pinggir sungai ya tapi kita yang jadi masalah justru orang-orang itu bikin rumah di pinggir sungai oke kalau kita mau menggali sungur boleh-boleh aja tapi yang harus kita ingat bahwa ada kemungkinan intrusi dari air sungai ke sungur apalagi kalau sungurnya itu dalam gitu ya tapi kita harus lihat dulu arah aliran air tanahnya itu kemana dari arah sungai ke daratan atau serbalik atau dari darat ke sungai kan gitu ya kalau dari darat ke sungai ya gak apa-apa tapi kalau dari sungai ke 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 darat yang dikhawatirkan pencemarannya tidak hanya dari tanah saja tetapi juga dari air sungai itu ya Nuriksan tapi ada lagi Nuriksan harusnya Nuriksan juga tanya kalau ada septic tank kemudian di dekat septic tank itu mau dibangun sumur boleh tidak ada aturannya aturannya itu harus 10 meter dan kita harus lihat juga arah aliran air tanahnya kemana kan kalau geohidrologi hidrogeologi itu kan belajar itu ya arah alirannya kemana gitu kan arah aliran air tanahnya kemudian nanti kita lihat kalau arah alirannya dari arah septic tank ke sungur waduh itu harus lebih jauh lagi kalau bisa kalau ini ada syaratnya 10 apalagi kalau mau dibuat 2 meter pasti akan bisa terjadi pencemaran terhadap kualitas air semua ya tapi sebaliknya kalau dia arah alirannya justru ke septic tank boleh-boleh aja gitu ya tapi tentunya tidak boleh lebih rendah lebih dalam dari septic oke ngerti mas anul ikstan anul apa bu terima kasih bu ya ada lagi yang mau ditanyakan coba anda cari ya coba anda cari peran batuan ya tugas ya tugas dari saya ya seari literatur atau jurnal yang mengatakan bagaimana batuan itu dapat mempengaruhi kualitas air oke minggu depan dikumpul ya jadi anda buat tulisan ya kumpulan dari anda cari dari jurnal-jurnal bagaimana batuan-batuan ini bisa berperan terhadap kualitas air misalnya disana ada batuan misalnya arsen atau ada apa namanya ada tembaga bisa gak air sumurnya itu mengandung tembaga ya ini kan hubungan antara geologi dengan lingkungan jadi kita itu harus hati-hati harus bisa mengatakan bahwa ada yang namanya pengotoran ada yang namanya pencemaran kalau pengotoran itu betul ada pencemarnya ada katakan logam berat logam berat tapi kalau kita bandingkan dengan baku mutu dia masih sesuai dengan baku mutu ya gitu tapi kalau dia udah lebih berarti dia menimbulkan pencemaran nah coba kalian cari ya dari beberapa literatur atau jurnal yang mengatakan bahwa batuan ini sangat berperan menimbulkan pencemaran dan pengotoran nanti kan kita bisa jadi tahu gitu ya misalnya di di India itu ada air sumurnya itu mengandung arsene arsene bisa saja dari limbah tapi itu sumurnya gak ada gak ada apa namanya gak dekat industri gak dekat persambangan kenapa ada arsene di dalam air sumurnya ya jadi jangan mengatakan bahwa oh ini akibat dari industri gitu ya pencemaran industri jadi tolong ya ini kaitannya kita mencoba untuk mengkaitkan antara geologi keilmuan geologi dan apa namanya teknik lingkungan oke bu kalau geofisika gimana oh sama juga geofisika itu kan nanti dia apa namanya mengukur geolistriknya seperti apa sehingga kita bisa tahu apakah di daerah situ airnya banyak atau tidak gitu kan jadi kita atau coba anda cari supaya kita punya pengetahuan gitu ya namanya juga kolaborasi jadi mencari hubungan antara keimuan geologi sepungan Bandung dengan apa namanya lingkungan dan kesehatan jadi nanti kita bisa tahu kalau arsennya banyak tinggi di sana apa yang terjadi seringkali kalau ada arsen itu biasanya penyakit kulit ya oke ada anda lagi kalau tidak ada kita akhiri terima kasih banyak atas perhatiannya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh anda semua dan bisa apa namanya menjadi pengetahuan untuk masyarakat serta barokah ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih